kita masukkan lilinnya ya jadi seperti ini ya pemanasannya dan kita lihat coba mendekatkan api dan lilinnya jadi seperti ini ya sudah menyala dia punya kipasnya ya jadi sudah berputar ya dia punya lilin dan dia punya dinamo coba kita ambil lilinnya ya dia akan berhenti ya seperti ini jika lilinnya diambil dia berhenti dan jika lilin kita taruh lagi dia akan menyala oke jadi seperti ini ya pembangkit listrik tenaga peltir ya jadi kipasnya berputar terus jumpa lagi channel hari PLPS salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua oke jadi hari ini ya di depan sudah ada peltir ya atau keramik panas dingin dengan tipe TEC 12706 seperti ini kita akan bongkar dalamnya apa sebenarnya peltir ini ya simak terus pembongkaran peltir dalamnya oke jadi langsung kita bongkar pertir tipe 17 12706 ini kita akan lihat dalamnya seperti apa kita akan belah langsung karena bisa menghasilkan listrik dan bisa mengeluarkan dingin dan panas di sisi atas dan sisi bawahnya kita lanjut membukanya simak terus kawan-kawan ya jadi kita gunakan cutter ya dan perlahan-lahan dan sangat berhati-hati mengenai tangan jadi langsung kita bongkar untuk melihat isi dalamnya peltir ini yang bisa mengeluarkan listrik sebagai generator dengan voltase yang antara 1 volt sampai dengan 3 volt dan bisa mengeluarkan dia pendingin di sisi atas dan sisi bawahnya panas jadi sebenarnya isinya apa peltir ini kita sama-sama akan bongkar apakah supaya mengetahui isi dalamannya oke sudah ter ini ya dan kita akan lihat ya jadi dalamannya seperti ini sobat-sobat banyak dari komponen-komponen kecil ya potir oke kita lihat langsung isinya ini apa sebenarnya dan kenapa bisa menghantar listrik juga bisa mengeluarkan dingin dan panas di sisi atas dan bawahnya ya jadi seperti ini ya langsung kita zoom dan kita lihat dia punya dalemannya jadi ada se bagai kecil-kecil ini ya komponen dia punya di dalamnya peltir apakah bisa dibuka atau tidak dia bisa mengeluarkan daya listrik antara 1 volt dan 3 volt dan juga bisa mendinginkan pada sisi atas dan sisi bawahnya mengeluarkan panas jadi seperti ini ya kalau kita lihat rangkaian dalamnya seperti ini dia ada komponen kecil-kecil seperti ini dan jika kita tempelkan solder dia akan terlepas atau dia langsung meleleh kita akan coba ya kita akan coba ya jadi dia bisa menempel dengan timah komponen komponen kecil-kecil ini di dalamnya kita zoom lagi jadi sisinya seperti ini di dalam peltir mempunyai kisi-kisi yang sangat kecil-kecil di dalamnya seperti timah oke kita akan tes lagi dan ini ada lemnya ya lem dari pinggirannya selennya ya kita cek ya jadi dia bisa menempel ya timah ya dan kita lihat kita congkel apakah bisa ternyata dia nempel sangat keras ya jadi seperti ini jadi bagian peltir ini bagian positif ke rangkaian sini dan negatifnya ke rangkaian sini sehingga sisi jika dialirkan listrik 12V sisi bawah akan panas dan sisi atas ini akan dingin jadi seperti ini dalamannya oke sobat-sobat jadi bongkar peltir daleman sampai disini semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua mengetahui di dalamnya komponennya peltir selamat Terima kasih.